Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sedangkan belum bisa memenuhi sebagian dari setengah cerita-cerita yang mereka berdua rasakan Yaitu Habib Umar beserta gurunya yaitu Syekh Hussein Putra Syekh Bubakar bin Salim Bahkan diceritakan Bahwasannya Habib Umar bin Abdul Rahman al-Atas apabila hadir di samping gurunya yaitu Syekh Hussein Putra Syekh Bubakar bin Salim Kemudian setelah hadir duduk di samping gurunya Habib Umar mendengar Daripada gurunya ini sedang berbicara dengan satu pembicaraan Dengan pembicaraan apa saja Langsung Habib Umar ini saking fokusnya kepada gurunya Langsung menghafal ucapan apa saja, pembicaraan apa saja yang diucapkan gurunya Bahkan bukan cuma hafal Bahkan beliau bisa memahami sebenar-benarnya pemahaman apa maksud tujuan daripada pembicaraan yang dihafalkan oleh Habib Umar dari gurunya ini Gayara fahmil hadirin dengan kepahaman yang berbeda dengan orang-orang yang hadir Di antaranya adalah isyarah sekaligus bisyarah daripada gurunya untuk Habib Umar dan serta anak cucu keturunannya Yang diceritakan Adanya putra Syekh Abu Bakar bin Salim di akhir-akhir umur beliau sebelum meninggal dunia Apabila putra Syekh Abu Bakar bin Salim ini ingin bangun dari tempat duduknya Dari majlisnya Al-Nabahu Amrun atau beliau tertimpa menimpa kepada beliau suatu perkara Suatu kesusahan atau kesulitan Ya gulu Maka ini Syekh Hussein langsung berkata Ya sadah al-abi alawi hurayadah Yang diucapkan oleh Syekh Hussein ini adalah bertawasul Wahai para sadah para sayyid al-ba'alawi keturunan ba'alawi yang ada di hurayadah Maka ucapan itu sering diucapkan oleh gurunya sebelum wafatnya Sehingga orang-orang aneh bingung dengan ucapan tersebut Maka ditanyakan kepada Syekh Hussein ucapan tersebut Wahal bi hurayadah min sadah Apakah ada di kota hurayadah berupa para sayyid Karena yang mereka ketahui Belum ada habaib satu pun yang tinggal di hurayadah Kok ini Syekh Hussein malah berkata Ya sadah al-abi alawi hurayadah Faya gul Maka menjawab gurunya ini Adhum yaskununaha Iya benar Tapi mereka para sadah Belum tinggal menempati kota hurayadah Tapi lihat kata Syekh Hussein Watuzaru li ajlihim Wabihim fi akhiriz zaman Akan tetapi Sekarang memang belum ditempati oleh para sadah Tapi nanti kelak hurayadah di akhir zaman Kota tersebut akan diziarahi Untuk mereka Para habaib yang ada di sana Dan sebab mereka para habaib di sana Kota hurayadah jadi terkenal dan diziarahi oleh orang-orang Bahkan ini Syekh Hussein menjamin Bukan cuma diziarahi Bukan cuma dikunjungi Bahkan nanti kelak di akhir zaman Akan tampak Akan muncul Bukan cuma satu matahari Dua matahari Tapi syumus Mentari-mentari Yang akan bersinar Menyinari Daripada tempat hurayadah Dari keturunan para habaib Al-abi alawi Bahkan bukan cuma hurayadah Bahkan terus menyeluruh Kepada seluruh tempat Dikarenakan Cahaya Yang dimiliki Oleh keturunan al-habib Umar Bin abdul rahmal atas di hurayadah Maka apa yang terjadi Ketika Syekh Hussein sering menyebutkan Ya sadak al-abi alawi hurayadah Maka setelah itu Al-habib Umar langsung pergi Berda'wah Menuju hurayadah Wa'akama biha Masya Allah An-yugim Maka sampai beliau ini Berda'wah Saking totalitasnya Di dalam berda'wah Habis-habisan Sampai beliau ini Relak Untuk tinggal Menginap Di kota hurayadah Sampai waktu Yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk tinggal di sana Selama berda'wah Sama kemudian Setelah dakwahnya berhasil Dakwahnya diterima Oleh orang-orang hurayadah Ini Habib Umar Raja'il al-Lisik Beliau kembali pulang Ke kediaman beliau Tempat kelahirannya Di dekat kota Inad Yaitu kota Lisik Wasafar biwalidih Wa ikhwanihi Maka akhirnya setelah itu Beliau kembali Berangkat Membawa ayahandaknya Yaitu al-habib Abdurrahman bin Agil bin Salim Beserta saudara-saudara Habib Umar Seperti Habib Agil bin Abdurrahman Abdillah bin Abdurrahman Saleh bin Abdurrahman Semuanya dibawa Ayahandaknya Saudara-saudaranya Kemudian Setelah itu Beliau tinggal Berdomisili Menetap di hurayadah Sampai wafatnya Lalu diruskan oleh Anak-anaknya Dan cucu-cucu keturunannya Sampai benar ucapan Daripada Syekh Hussein Putra Syekh Abu Bakar bin Salim Tadhar Syumus Bidhalik hal makan Min al-abi Alawi Ternyata benar Ucapan daripada Syekh Hussein Bahwasannya Akan muncul Mentari-mentari Dari keturunan Al-Ba'alawi Yang akan menyinari Hurayabah Bahkan seluruh dunia Sampai ke negeri kita Di Indonesia Merasakan Bagaimana Cahaya pancaran Daripada Al-Habib Abdallah bin Muhsin al-Atas Keramat Empang Bogor Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Atas Keramat Jati Jakarta Dan di Pekalongan Seperti Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas Di Cipayong Seperti Habib Umar bin Huda al-Atas Dan masih Banyak lagi Keturunan-keturunan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Ini semua Didapatkan oleh Habib Umar Karena Ta'aluknya Beliau kepada Gurunya Dan mengikuti Isyarah Pembicaraan Daripada Gurunya Semoga Kita mendapatkan Keberkahan Yang didapatkan oleh Habib Umar Sahih beratib Daripada Gurunya Juga Syekh Hussein Yang mana Beliau mendapatkan Daripada Ayahandanya Pakhrul Wujud Syekh Abi Bakar Bin Salim Rabi Fanfa'na Bi Barakatihim Wahdinal Husna Bi Hurmatihim Wa Amitsna Fi Tarigatihim Wal Mu'afatin Min Al-Fitani Bismillahirrahmanirrahim